Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, jumpa lagi di channel saya Di video kali ini saya akan buka Kantong ini lagi, di dalamnya isinya Burung cah hijau yang saya baru beli Yang masih kuning Banyak dari teman-teman minta dibikinin konten lagi Mengenai cah hijau Tapi, pengen langsung dibandingkan jantan dan betina Nah, berhubung tadi saya berangkat ke tukang burung Niatnya cari konten untuk ciblek gunung Dan ciblek semi yang langsung real Cari bahan materinya Tapi tidak dapat Ketemunya cuca hijau Dan bawa dananya mentok Ya, saya bisa ambil satu saja nih Yang mudah-mudahan jantan Nanti mungkin ke depannya Saya cari betinanya untuk membandingkan Untuk sementara di video kali ini Kita bahas satu burung dulu Yang baru saya beli Nah, ini teman-teman Kita lihat ya Tadi disana ada sekitar 4 atau 5 burung bahan Dan yang saya pilih satu Yang lainnya betina Nanti saya kasih lihat videonya Yang pas saya pilih-pilih disana Dan memang di tukang burung Yang kemarin saya bahas itu Benar-benar tidak boleh dipegang Benar Sama seperti yang dulu saya pernah kesitu Nah, ini Yang di antara 4 burung itu Yang saya pilih yang satu Kalau tidak salah di video sebelumnya Saya bilang Yang pas saya nge-vlog Pilih yang paling atas Kalau memang ada teman-teman yang Mau memantau di area dekat situ Nah, ini burungnya Akhirnya saya ambil Coba kelihatan teman-teman Ya, seperti di video saya sebelumnya Yang membahas mengenai cajok Mudah Kita lihat Pertama Kita lihat matanya dulu nih Kita pilah-pilah dulu nih Membandingkannya Kita lihat matanya dulu Yang paling sering Untuk Kalau saya sih paling akurat Disini nih Kita lihat matanya Kelopak Teman-teman Jangan salah membedakan Antara kelopak Dengan Bulu kuningnya Kalau yang dibilang kelopak Itu yang hitam nih Nih Di bawah bulu kuning Nah, di antara bulu kuning ini Ada Kelopak hitam nih Yang bergaris Nah, itu Kalau jantan Dia hitam pekat Kayak gini Hitam Itu yang pertama Buat saya Yang pertama itu dulu Yang kedua Kita lihat matanya Mata Sama pupil di dalam Itu lebih hitam pekat Tajam Kalau jantan Kalau betina Lebih terang dia Matanya coklat Jadi gak gelap Jadi gak gelap begini Kalau dilihat secara fisik Kalau udah bisa membedakan Pasti udah tau Lebih coklat ya Matanya tuh lebih terang gitu Gak kurang ganas Nah, itu Yang kedua Kemudian Yang ketiga Bulu-bulu Nih Bulu antara mata Bulu kuningnya Kalau betina Biasanya ya Putih Terus Gak bergerigi Gini Gak putih sih Kuning Tapi halus gitu Motifnya halus Lebih lembut Gak Gak totol Wintik-wintik Begini Lebih halus gitu Kayak alis Itu bagian mata dulu Kita pilah dulu ya Udah Untuk bagian matanya Udah kita bahas Sekarang kita lihat bagian Paruh Nah Kebanyakan dari teman-teman Suka Di Doktrin Dengan Bentuk bawah paruh Yang V Ini burung Ini kan burung Aduh Kayaknya gak terawat banget Bahwa paruh V Itu suka didoktrin Dengan kata-kata itu Jadi kalau betina Dibilang ini V Ini V Dibeli deh Akhirnya Bukan itu Poinnya Jadi kalau paruh Yang kita perlu perhatikan adalah Ukurannya Nih Ukuran paruh jantan Nih Dari Sini Kesini Ke ujung Itu biasanya Lebih panjang Dibanding betina Ya Jadi karena dia Lebih panjang Ini Ukuran Paruhnya Maka Secara fisik Akan terlihat Burung Nih Antara kepala dan paruh Akan terlihat Besar paruhnya Jadi Terlihat Burung akan gagah Kalau betina Biasanya burung ini Kepalanya lebih besar Dibanding paruh Karena paruhnya Jarak ini Kesini pendek Kecil Makanya burung terlihat Kurang gagah Kalau betina Itu yang pertama Yang kedua Untuk burung muda Biasanya ini Paruh panjang Besar Terus warnanya Kita lihat Hitam ya Ujungnya Nah Hitam Semakin ke Pangkal sini Semakin Putih Tapi putihnya Bukan Putih gading Ini putihnya Putih Segar Putih Kayak putih tulang muda Gitu Ya kita lihat ya Nanti saya kasih contoh Fotonya Untuk Yang betina Putihnya itu Bukan putih begini Ini putih Nih Teman-teman bisa lihat ya Putihnya putih Semu Semu kuning Semu-semu tulang-tulang Segar gitu Bukan putih Pucat Gading Nah Nah ini Semakin Ke ujung Hitam Nah untuk Paruh V Yang dibilang Paruh V Kita Kembali ke Matematika dasar Dari sudut Segitiga Paruh Sudut segitiga paruh Dari sini Ke ujung Kesini lagi Itu segitiga namanya Nah Dari sudut segitiga paruh ini Apabila jantan Karena paruhnya panjang Maka terjadilah sudut disini Lancip Karena betina ukuran paruh Dari sudut segitiganya ini Pendek Paruhnya Maka terciptalah sudut disini Bentuknya U Dibilangnya Jadi poinnya Jangan selalu lihat Paruh V Atau Paruh U Lihatlah ukuran paruhnya Lalu ukuran paruhnya panjang Secara otomatis Maka paruhnya akan berbentuk V Udah itu poinnya ya Oke Nah Seperti yang saya bilang Di video sebelumnya Bulu Leher Bulu leher Kalau jantan Seharusnya Kuning pekat Nah Ini Kuning pekat ya Nah Terus Kalau Dewasa Udah mulai dewasa Biasanya Bulu birunya ini Sudah pekat banget nih Yang panggal paruh Kami ini Belum pekat ya Tuh Masih Semu Terlihat ya Nah nanti Nah teman-teman Di Youtube Teman-teman Yang lain Banyak yang nanya Bang Kalau di Masih muda Dicopotin Bulunya Dicabutin Bakal nubuh hitam Enggak Jawabannya adalah Enggak Karena Bulu hitam itu Tanda burung dewasa Itu ada prosesnya Setelah burung Tercapai usia Dewasanya Maka akan ganti sendiri Enggak perlu dicabut Kalau dicabut Efeknya Ya nubuh Kuning lagi Atau bahkan nubuh Bulu pudar Oke Nah itu Ini nubuh Bulu biru Artinya burung ini Udah Menjelang Dewasa Remaja Artinya Saya gak perlu Mungkin gak perlu Nunggu lama Untuk Tumbuh totol Mudah-mudahan Nah ini Kita lihat kaki sekarang Untuk kaki Ini burung kotor sekali Nanti kita Bersihin Sambil cari Betina Untuk Saya bandingkan Nanti di videonya Nah kaki ini Karena kotor Jadi gak kelihatan Masih basah ya Masih hitam sih ini Belum ngisik Tuh Tinggal bersihin aja nanti Oke Ini burung juga Gak terawat nih Namanya di tukang burung ya Nanti kita ngadiin Kita terapi Biar Bulus Oke Nah ada pernananya juga Namanya Sumpit udang Ditanya Sumpit udang Mari kita cek Bareng-bareng Nah Sumpit udang itu Tulang Ini Tulang Rawan Di antara anus Nih Kalau Mudah sih Menurut saya sih Susah ya Sumpit udangnya Ini lunak juga Kalau saya sih Kurang-kurang Kurang Begitu Paham Mengenai Sumpit udang Cahiju Oke Nah Dari fisik Sudah terlihat ya Teman-teman ya Kepala Sama ukuran paruhnya Ya terlihat ya Sama Warna matanya Tuh Lihat Hitam Bekat Kuat Oke Baik Baik teman-teman Itu dulu videonya Banyak yang teman-temannya request Pengen dibikinin video Perbandingan langsung Antara jantan dan petina Tapi Mohon maaf Saya belum dapet Petinanya Nanti menyusul ya Saya bikin konten lagi Untuk sementara itu videonya Kita terapi dulu burungnya Nah ini Mungkin bulu ekornya Saya cabut nanti Coba ya Numbuh bulu baru Oke Terima kasih Kita mandiin dulu Hajar keroto Hajar jangkrik Biar gak stres Terima kasih Sudah menonton video saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh